Nah ini yang berat, kita kan sudah punya pengalaman Kemarin waktu Jokowi dilantikan, Duta Besar Amerika tidak hadir Hal-hal seperti ini mesti dibaca, ini apa? Saya kan nggak berhenti sampai dengan narasi irasional yang tersebar Sekarang ini kenapa potret Jokowi tidak ada di billboard Menyambut kemerdekaan, saya nggak berhenti sampai di situ Ini bukan soal irasional, ini soal yang sangat rasional Yang kita sebagai bangsa harus berpikir keras Ada apa ini? Ya khawatirnya saya kita sudah kena sanksi internasional yang tidak diunggungkan Itulah kita namakan hukum perdatangan ini Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vastru Semi di Macanidialis Nah teman-teman, hari ini gue lagi bareng Babe Saidi lagi nih Gue mau diskusi sama Babe mengenai hari proklamasi Ini kemerdekaan, kita kan di dalam bulan ini nih B Dalam waktu dekat kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Jadi makanya gue juga pakai baju merah nih, merah putih Iya Nah B, Anda mau nanya nih B, kalau menurut Babe mengenai perayaan kemerdekaan kita Ini perayaan kemerdekaan kita ini agak unik sekarang nih B, ada lagi tambahan acara virtualnya Jadi kemungkinan karena kondisi Covid ini kemungkinan istana tidak gitu raham ya B Iya Nah ditambah virtual katanya saya dengar tuh sekitar 17.845 orang lah yang hadir virtual Itu tangkapan Babe mengenai ini gimana B? Sejarahnya tiap-tiap perayaan kemerdekaan tuh biasanya seperti apa sih B? Ya kalau kita lihat perayaan yang pertama kan di Jogja ya Kauan 46 17.846 kan di Jogja Karena kita sudah meninggalkan Ibu Kota Pemerintahan sementara bertempat di Yogyakarta sejak Februari 1986 Dan ketika itu juga apa namanya Eh Ditempatkan di Gedung Negara namanya kan Sebelumnya kan Presiden berkantor Sidang Kabinet juga dilakukan di Pegang San Ya kan Di Pegang San sebelumnya Tapi kemudian setelah pindah ke Jogja ya di Jogja Nah beliau disana Di Jogja Sampai dengan Tahun 1950 Karena kan ada penyerahan kedaulatan baru 27 Desember 1909 Istilah yang digunakan Belanda penyerahan kedaulatan Kita menggunakan istilah pengakuan kedaulatan Jadi seolah-olah kalau diserahkan Apa gitu kan Kita Kedakan kedaulatan itu kan kita dapatkan sendiri Lewat BFO Yang dipimpin oleh Sultan Hamid itu mengkoordinir Kesultanan-kesultanan dan kerajaan kerjaan yang memang mempunyai kedaulatan sendiri Sultan Hamid, Pak Nasir, Bung Hatta Ya itulah orang-orang yang berjasa Ya kan Jadi Maka Pada waktu Upacara 27 Desember 1999 Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubono Kan begitu Saya hadir Sebagai penonton rakyat Jadi saya diajak oleh paman saya Langsung sampai di istana Saya lihat istana Tahun berapa itu, B? 27 Desember 1949 Oke Iya Jadi saya lihat di istana Kok Saya baru pertama lihat istana ya 7 tahun 7 tahun Usia saya kok masih ada bendera merah putih biru Saya bilang bencing saya kok masih ada bendera belanda Lo diem aja Dikit lagi juga diturunin Tahun 49 bendera belandanya masih berkibar tuh, B? Ya kan Ada upacara penurunan merah putih biru Iya Penaikan merah putih Oh Itulah pertama kalinya juga di istana Iya Ya 49 Desember, B? 27 Desember Kok Desember ya, B? Kan Akhir daripada KMB kan Desember Oke Jadi Oh itu penurunannya, B ya? Bukan upacara kemerdekaan yang nggak? 17 Agustus ya? Bukan Itu Pengakuan kedaulatan Kita terima dari Belanda Iya Nah, sejak itu Di Jakarta lah Diselenggarakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Pada Sejak tahun 1950 Oke Tapi Babe waktu itu umur masih 7 tahun ya, B? 7 tahun Wiss Ini fotonya nih Iya Wih deh Tapi ini kalau ini sama Babe-nya Babe nih, B? Iya Nih teman-teman Kira-kira Babe Fisiknya kayak beginilah dulu, B? Umur-umur Ini 5 Ini 5 tahun nih, B? Iya Babe diundang waktu itu diajak sama Paman Nebabe? Paman saya Oh, oke Ke istana? Ke istana Itu semua rakyat boleh menyaksikan? Oh, menyaksikan semua orang Kan kita kebanggaan Kita merasakan betul-betul merdeka pada hari itu Iya, iya, iya Panjat Pinang Oh, mulai itu Babe? Perlaluan gitu ya? Iya, Panjat Pinang Oh Kemudian lari karung Iya Kemudian makan kerupuk Ampe sekarang Ampe sekarang Itu khas Jakarta ya Iya Apa namanya Kalau Panjat Pinang itu Sebenarnya itu permainan dari Amazon Dari orang-orang Indian Oh Karena Ondernaming yang dimiliki oleh Amerika Serikat sini Di sini Membawa buruh-buruh Dari orang-orang Indian Lalu mereka Relaxation-nya Dengan Panjat Pinang Oke Kita gak Indian apa Hindia? Indian Indian? Amazon Amerika Oke Yang di Amerika Iya Nah, kita gak tahu Di sana Di Amazon itu Dia menggunakan Batang apa Iya Nah, kita katakan Panjat Pinang Iya Kalau di dalam bahasa sana kan Toi 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 Apa itu Toi? Manjat Oh, manjat Iya kan? Iya Iya Bahasa sananya Toi itu manjat Iya Nah, itu Panjat Pinang Lari karung Apa namanya Makan kerupuk dan sebagainya Ampe sekarang Iya Nah, selain itu juga Perayaan di kampung-kampung itu Memasang gerbang Dari kertas kan Gerbang Nah, gerbang itu Gapura 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 Ya, kita mengatakan Kaca-kaca Dalam bahasa Betawinya Kita mengatakan Gerbang itu kaca-kaca Karena Kalau perkataan Betawi Sini kan artinya gerbang Oke Kita udah cerita banyak lah Yang dipasang di muara Kali Adem Oke Itu tahun Setelah itu tahun 50-nya Beb? Tahun 50-nya Iya, itu Udah mulai pasang Kaca-kaca Kaca-kaca Iya Di mana-mana Untuk perayaan Proklamasinya Perayaan proklamasinya kan di istana Oke Di situ Pak Karno pidato Pas 17 Agustus lah Itu 45 Jadi Beliau Tidak pakai podium Tapi di tangga istana kan Pidatonya Itu perayaan Dan Apa namanya Rame Rakyat itu menyambut Jakarta Jakarta berhias Jakarta berhias Dengan lampu-lampu Kan lampu susah Zaman itu ya Tapi pada Malam Agustusan tuh Lampu-lampu Kita jalan-jalan Ngeliat lampu-lampu Sepanjang Ciliwung Itu waktu Berbahagia Gembira Berbahagia Kita merasakan Kemerdekaan Itu waktu Dan Apa namanya Potret Bung Karno juga dipasang Dimana-mana Bung Karno dan Mung Hatta Nah sekarang Gue ada Sedengar ya Ada Apa sih namanya Imbawan Seruan Atau Katanya Foto-foto presiden Gak usah ditayangin Di billboard-billboard Kemerdekaan lah Ini fenomena Menarik loh Perlu Bapak tangkepin juga Nah ini Gak sederhana ya Karena Kan kita Sebelumnya Kita juga Mendapat kabar Bahwa Pendaftaran Bil Of Omnibus Law Di World Bank Kan ditolak Oke Iya kan Apa korelasinya Be Korelasinya Kenapa Mesti gambar Jokowi Gak boleh Dipamerkan Atau dipasang Ada persoalan apa Ini kan Tidak bisa Kita berspekulasi Bahwa ini Hal-hal yang Irrasional Atau apa Ini tetap Hal yang rasional Dan tetap Ada alasannya Cuma alasannya Tidak diutarakan Apa sih sebenarnya Alasan Potret presiden Gak boleh Dipasang di Billboard Iya kan Untung aja Potret Jokowi Gak ada di duit Kalau kan kita Susah ya Kayak Pak Karno Bung Hatta Gitu kan ada di duit Bagaimana Iya kan Gak boleh dipakai Duit Kan kita Jadi susah Iya kan Kalau kita cari Gambar kembang Kan pecahannya Kecil Atau gambar gunung Ya pecahannya Kecil Kan begitu Ini persoalan yang menimbulkan Tanda tanya Oke Jadi Apakah Sudah ada reaksi Internasional Atas Tidak diberlakukannya Secara politik Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Yang Menolak Dasar hukum Yang dipakai oleh KPU Untuk memenangkan Presiden terpilih Wow Ini sampai ke sana Hubungannya Kalau saya Ya Karena terus terang aja Asko Waktu saya DPR ini Paling tidak Satu kali dalam seminggu Saya mesti menghadiri Jamuan diplomatik Perbagai kudataan Oke Jadi Saya juga ikut International Conference Mulai dari Aktivis Pemuda Sampai dengan saya DPR Jadi saya mengerti Kalau itu Karena buat mereka Itu keputusan Supreme Court Atau di kita Mahkamah Agung Itu sangat tinggi Oke Iya kan Oke Kalau itu dilakukan Kita berat Kita juga Tidak boleh Ngetang ke Lembaga manapun Di dunia sekarang Iya Sulit ya Be ya Sulit Kepercayaan dunia Terhadap kita Berkurang Atau Iya Padahal kita Kejar hutang Lagi ngejar hutang Sekarang nih Pemerintah kan Tidak ada mau kasih Tidak ada mau kasih Iya Itu kan Sepertinya Sudah ada Seperti ada Kesepakatan ya Oke Kalau minta hutang ke Cina Kan Cina lagi Kadang begini Haya Lu orang Lu orang Kagak mikil Gue lagi di Selbu Amalika Lu ngutang lagi Hehehe Itu kan Jadi Dia gak mau Nah Jadi ini Ada istilah Dalam politik ya Ini namanya Kita kena Hukum Perdata Mati Kalau betul Ini adalah Satu aksi Internasional Itu namanya Hukum Perdata Mati Oke Jadi korelasinya Antara Foto presiden Tidak bisa ditayangkan Di billboard Dan Balio Balio Kemerdekaan Ada Urusan geopolitik Oh gak bisa terlepas Masyarakat Sekarang kan Globalisasi Itu Menyatu Jadi artinya Tidak ada Negara terpencil lagi Yang belum masuk Anggota PBB Kan baru Cuma 10 negara Belum diterima oleh PBB Sebagai anggota PBB Tapi semuanya kan Udah Warga dunia Kalau gak salah Sampai 167 Itu We are the world Kata Michael Jackson Iya 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 Kan Jadi ini problem Ini yang harus dipikirkan Dituntut sikap Kenegarawanan Keahlian Keahlian Pengalaman yang dalam Saya bukan sedang Menawarkan diri saya Tidak sama sekali Saya hanya Menyampaikan Prasarat yang diperlukan Untuk mengelola negara Indonesia ini negara besar Jadi gak bisa Misalnya kita Memberlakukan Atau tidak Memberlakukan Ketentuan hukum Dengan cara politik Gak boleh Itu gak boleh Sama sekali Nah ini yang Berat Kita kan sudah punya Pengalaman Kemarin waktu Jokowi dilantikan Duta besar Amerika Tidak hadir Jangan salah Diwakili sama Siapa perempuan Kalau gak salah Kalau sebuah negara Yang mewakili Duta besarnya Ini kan acara Di Indonesia Kan tidak hadir Duta besar Amerika Serikat Nah ini Satu persoal Yang harus direnungkan Jadi karena itu Kalau pengangkatan Duta-duta besar Tidak sekadar Semata-mata Rekomendasi Parpol Seperti sekarang Terjadi kan Ya kan Susah Jadi Mesti mengalami Orang-orang itu Mesti terlatih Dalam Bagaimana Bergaul Atau bersikap Minimal Di dalam Dining table Dalam jamuan-jamuan Diplomatik Apa yang harus Diomongkan Minimal Minimal harus tahu itu Dan harus mengerti Karena Hal-hal seperti ini Mesti dibaca Ini apa Saya kan gak berhenti Sampai Dengan Apa itu Narasi Irrasional Yang tersebar Sekarang ini Kenapa potret Jokowi Tidak ada di Billboard Menyambut kemerdekaan Saya gak berhenti Sampai disitu Ini bukan soal irrasional Ini soal Yang sangat rasional Yang kita sebagai bangsa Harus berpikir keras Ada apa ini Khawatirnya saya Kita sudah Kena sanksi internasional Yang tidak diumumkan Itulah kita namakan Hukum perdata mati Wow Secara politik Itu Secara politik Digunakan Pada Masa-masa Akhir Masa-masa akhir Pak Soeharto Di kalangan politik Menggunakan istilah itu Oke Ya kan Ketika kita mengalami Kesulitan Karensis Kursi itu Enggak karuan Dan macam-macam Lepas soal yang dihadapi Lalu kita gunakan istilah Wah kita sudah kena Hukum perdata mati Perdata mati oleh Geopolitik dunia Iya Itu Ini yang harus dipikirkan Jadi hubungannya Antara putusan MA44 Yang juga tidak Apa namanya Tidak Tidak diberlakukan Tidak diberlakukan lah Keputusan KPU tersebut Bukan Putusan MA44 Itu tertinggi Itu satu Tidak bisa dikalahkan Oleh siapapun Nah sekarang kok KPU yang sebagai Panitia saja Bisa Mengatakan Tidak hirau Tidak hirau terhadap Putusan MA Nah itu gak bisa Lembaga tertinggi Gak bisa Itu ukuran Itu ukuran Jadi dalam dunia modern Apakah dia menaati Menaati hukum Yang mereka buat sendiri Oke Oke Nah terus gini Kalau setelah Setelah tahun 50an Sejarahnya mengenai Peran proklamasi itu Apalagi Ya bagus saja Apalagi jaman-jaman Pak Karno Nah kemudian Berubahnya Pak Harto Tidak ada pidato rapat umum Tapi pidatonya di DPR Oke Nah pidato DPR Pak Harto 67 Tahun 52 Ada momentum penting Kalau selalu tutupnya Tahun 52 Gak ada ya Gak ada Saya ingat saya gak ada Tahun 52 Saya singgung Dalam youtube lain Itu awal Gerakan demo-demo Sebagai gerakan demo-demo Awal Tapi kalau pada Level Kenegaraan Gak ada sesuatu masalah Yang berkaitan dengan perayaan Cuma berubah Per tahun 67 Tidak lagi ada pidato Rapat Raksasa Oke Oke Tapi upacara di Istana Tetap berjalan Sedangkan pada jaman Pak Suharto Itu ada yang namanya Obade Obade itu Menyanyikan lagu-lagu Nasional ya Oke Pilihan Pesertanya dari sekolah SMP itu dipilih Ada ahli tesnya Ada ahli tesnya Dan saya terpilih Bapak masuk Itu Bapak masuk nyanyi di Istana Iya Pada era Pak Harto Pak Karno Pak Karno Iya Saya lihat dari dekat Pak Karno Saya lihat dari dekat Pak Karno Iya Bapak menyanyi Ada berapa orang itu Menyanyikan Kira-kira 200 kali ya Pilihan dari seluruh sekolah Oke SMP Ini menarik ya teman-teman Jadi Apa yang tadi Bapak jelaskan Sebenarnya Yang perlu kita dalami Lebih dalam Banyak Kejadian-kejadian Dan fenomena Yang perlu kita Renungkan ini Kenapa fotonya Pak Jokowi Tidak perlu dipasang Di Bali Bho Bliho Tidak boleh Bukan gak perlu Terus mengenai putusan M.A. nya juga Yang berkaitan Si geopolitiknya Bahkan sampai ke Omnibuslaunya Di kaitannya Kalau Bapak Bapak buat Tarikan Di sepak Gak boleh didaftar Nah coba kalian tulis di kolom komentar Bagaimana tangkapan kalian Mengenai kondisi Negara kita saat ini Di era kemerdekaan kita Yang ke 75 tahun Pulang tahun Kemerdekaan kita Semoga Rasa bangga kita terhadap negeri ini Harusnya makin bisa Artinya begini Kita harus merenungkan Apa yang terjadi Sekarang ini Tidak boleh anggap Enteng Ya teman-teman Coba tuliskan kolom komentar Bagaimana tangkapan kalian Mengenai hal ini Coba sebarkan Video ke seluruh social media kalian Apabila ini bermanfaat Jangan lupa pastikan Lo sudah subscribe channel nya Klik tombol loncengnya Biar lo terus update Di macan ini di alis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh